Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Welcome back to my channel Iwan Project ID Seperti biasa di video yang kedua ini Kita akan membahas tentang trailer yang udah keluar Kita akan kupas tuntas Kita akan prediksikan bahkan kita akan Analisa lebih lanjut lagi Seperti apa sih episode nanti malam itu Berdasarkan trailer tersebut tentunya Sebelum itu jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Jika memang kalian suka dengan video ini Langsung aja kita masuk ke analisanya Di video kali ini kita diperlihatkan Potongan-potongan tentang adegan yang akan terjadi Nanti malam Dimana terdapat adegan dimana mama Anita Berpelukan dengan Maudie, anaknya Mungkin kejadian ini karena mama Anita Menyesal setelah menampar Maudie, sehingga Tante Anita ini meminta maaf kepada Maudie Karena sudah kelewatan Dan akhirnya mereka pun berpelukan Ya guys, karena Maudie emang Jiwanya sangat lembut ya guys Sangat gampang memaafkan Kemudian diperlihatkan dimana Tante Dinda yang sedang menikmati Kemungkinan si makan siang ya Bersama Wilantara Dan lambat laun Tante Dinda ini mulai mempengaruhi Wilan Supaya Ken ini Melupakan Maudie Dan peralih ke wanita lain Yang sebenarnya Dia sangat support sih Jika Ken ini bersama Nadine Keponakannya sendiri tentunya Hal itu dilakukan Agar Maudie bisa kembali kepada Rama Dan Rama pun bisa pulang ke Indonesia Tapi terlihat juga Papa Wilantara sangat yakin Bahwa cinta antara Ken dan Maudie Sangatlah kuat Halangan macam apapun itu Tidak akan berarti apa-apa Terlebih lagi Papa Wilantara ini sangat menginginkan Maudie Yang menjadi menantunya kelak Terlepas dari bahwa Maudie Adalah anak argadana Musuh besarnya sendiri Yang sampai saat ini Papa Wilantara sih belum tahu ya guys Dan kemudian Tante Dinda dan Papa Wilantara ini Sebenarnya kepergok oleh Maudie dan mamanya Entah kenapa Maudie dan mamanya Bisa keluar bersama Dan akan makan di sebuah restoran Restoran yang sama Dengan Papa Wilant dan Tante Dinda lagi makan Sepertinya hal itu terjadi Karena mama Maudie ini Kayaknya mengajak Maudie keluar Atau sehabis mendaftar Di kampusnya Maudie yang baru Tapi sontak Hal itu membuat Maudie menjadi sangat kaget Karena jangan sampai nih Mama Anita tahu Kalau Tante Dinda Sedang berpacaran dengan Maudie Seperti biasa Maudie pun menghalang-halangi mamanya Untuk mendatangi Tante Dinda Dan calon suaminya itu Yang tidak lain adalah Wilantara Musuh besar papanya Yaitu argadana Dan juga diperlihatkan disini Dimana Ken dan Nadine Sudah sedikit akrab Dimana Ken membonceng Nadine Untuk berangkat kuliah Atau mendaftar kuliah Di tempat Kampus Merah Putih Bersama Ken Kemudian Nadine tuh berkata Dia takut Kalau Ken memboncengnya Akan ada seseorang yang marah Kemudian diperlihatkan Sesosok toko Yang kita belum kenal guys Sebenarnya Bisa jadi Ini adalah toko baru Yang ada kaitannya dengan Nadine Mengendarai mobil warna kuning Dan tampangnya pun Lumayan keren lah Dan terlihat dia juga Salah satu orang tajir Kayaknya Nah siapakah cowok ini Karena trailer ini Berisi penggalan-penggalan video Yang belum jelas Kaitannya dengan siapa Maka banyak sekali kemungkinan Yang bisa kita sebutkan Pertama Bisa jadi cowok itu Ada hubungannya dengan Nadine Dan ada hubungannya pula Dengan kepindahan Nadine Dari tempat asalnya Ke Jakarta Bisa jadi orang yang spesial Buat Nadine Tapi mungkin bukan pacar Dan terlihat dari Sorot matanya yang tajam Sepertinya adegan ini Ketika cowok ini Melihat sesuatu Yang mungkin dia gak sukai Bisa jadi Dia tidak suka Melihat Nadine dan Ken Yang mungkin berdekatan Ya boncengan gitu lah Kemungkinan kedua Bisa jadi cowok itu Adalah tokoh baru di kampus Barunya Modi Mengingat Modi ini akan segera Pindah kampus ya guys Dan Ken pun sepertinya Mengikhlaskan Modi Untuk pindah kampus Hmm Sebenarnya Mimin sih Agak sedikit gak setuju ya Dengan pendapat Ken ini Tapi ya oke lah Itu jalan cerita film Siapapun cowok tersebut Masih menjadi misteri ya guys Sampai nanti malam Karena menurut Mimin sih Jelas kemungkinan Ada tokoh baru lagi Setelah kita kehilangan Tokoh Rama Kemarin sudah diperlihatkan Tokoh barunya adalah Nadine Bisa jadi muncul Tokoh baru lagi Cowok yang mungkin Sebagai penyeimbang Dengan kehadiran Nadine tersebut Itu saja sih guys Prediksi Mimin Kali ini Untuk trailer hari ini Mohon maaf ya Jika memang ada kesalahan kata Atau perbedaan dengan Tayangan aslinya Nanti malam Karena ini hanya bersifat prediksi Dan analisa Sekian dari Iwan Project ID Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh